Para anak koda kapal angkutan barang di Pelabuhan Tanggur Raja Ulu terpaksa masih tetap berlayar meski ompak saat ini tengah tinggi. Hal ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan keluarga. Pelabuhan Tanggur Raja Ulu merupakan pelabuhan tertua di dalam kota Kuala Tunggal sebab pelabuhan tersebut merupakan tempat transit khusus kapal angkutan barang sehingga tak jarang terlihat pemandangan banyaknya kapal angkutan barang yang bersandar di Pelabuhan Tanggur Raja Ulu. Kapal yang sedang bersandar tersebut rata-rata merupakan kapal yang sedang menunggu muatan angkutan barang seperti kebutuhan sembako dan barang material bangunan dengan tujuan antar kabupaten dan antar provinsi. Herman, seorang nahkoda kapal mengatakan di musim ombak tinggi seperti saat ini ia dan nahkoda kapal lain tak mampu berbuat banyak karena mereka harus berlayar dengan harapan barang bawaan yang dibawa sampai ke tempat tujuan. Meski demikian, safety peralatan seperti pelampung selalu tersedia di kapal miliknya. Bukan menjadi hal pertama bagi dirinya berlayar ketika ombak tinggi. Bahkan kondisi seperti ini telah puluhan tahun ia lakoni sebagai nahkoda kapal angkutan barang demi memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Agak tinggi sedikit lah ombak ya. Kalau untuk kapal muatan ini kayak mana bang kita? Kalau ombak tinggi ini kita ngurangi muatan atau standar biasa lah? Standar ya. Kalau sekarang kayak mana bang pendapatan kita untuk buat barang ini mana kalau kapalnya? Agak sepi lah ya. Biasanya kalau satu kapal ini berapa ton muatannya? Sepuluh ya. Terkadang pun lima pun kadang ada ini ya, ujuh kupi ya. Selain nakoda kapal, ungkapan serupa juga dikatakan ABK kapal Juliadi. Ia menceritakan suka duka sendiri ketika berlayar saat ombak tinggi. Bahkan ia kerap merasa tidak yakin kapal angkutan barang sampai tujuan ketika di laut lepas. Mereka pun harus sigap untuk melihat barang bawaan masih tetap dalam kondisi aman. Ombak gak begitu kuruk ini ya. Kalau itu selaku pendapatan yang mana Pak kalau sekarang nih itu? Angkutan barang kita nih, kapalnya. Buat nih. Iya, kadang-kadang ada yang balik modal. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan.